Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mereka kan masih menggunakan alat musik sebagai penggoda, jadi supaya yang memiliki daya tarik karena mereka memiliki kemampuan dalam berkesenian, biasanya yang wanita atau akan menyukai juga yang pemainnya itu sendiri. Nah itu yang masa lampau, kemudian gending-gending yang tercipta, pada masa lampau itu kebanyakan fungsinya dalam alamiah, maksudnya alami, jadi menceritakan tentang situasi lingkungan pada saat itu, ada keindahan alam. Kemudian kalau fungsi dalam masa kini, masa kini itu tentunya apa yang terjadi sekarang ini, yang pertama mungkin edukasi ya, karena kita sebagai generasi menerus, pewaris daripada lingkung yang ada di Beko ini, Ini tentunya betul-betul harus berupaya memanfaatkan, istilahnya mengedukasi anak-anak kita bahwa seni itu, seni genggong ini adalah sebuah warisan budaya yang perlu kita lestarikan. Kemudian ada di situ proses penciptaan, proses penciptaan karya, kemudian ada proses pembuatan, jadi disitu betul-betul berfungsi mengedukasi adik-adik, jadi kita mengajak adik-adik itu untuk mengapresiasi apa yang menjadi keunikan daripada genggong itu sendiri. Jadi ada daya kreasi apresiasi seni, kemudian fungsinya juga bisa berintegrasi dengan situasi terkini, seperti adanya pemanfaatan kegiatan misalnya, ya termasuk hiburan juga ya, berfungsi sebagai hiburan, kita bisa pentaskan di misalnya sebagai bali-balihan di puro, apa saja daudalan itu juga bisa. Kemudian bisa juga sebagai pemanfaatan inovasi yang baru, jadi sebagai generasi pada masa kini, kalau kita tidak mencipta, kalau kita tidak mencipta hal yang baru, kita akan hanya menonton dengan hal itu-itu saja. Nah sekarang saatnya kita kreatif, jadi bagaimana cara kita memadukan genggong ini dengan alat musik terkini misalnya, seperti apa yang telah kita lakukan pada Pestak Senian Bali tahun 2019 lalu, dimana kita membuat sebuah inovasi baru, genggong diiring dengan cello, kemudian viola itu menambah nuansa terkini. Jadi fungsinya itu berintegrasi, ya dengan beradaptasi dengan alat musik terkini, jadi alat musik yang lama, dia bisa berjalan dengan teknologi terkini. Atas dukungan masyarakat PEGO, sekegenggong Kak Danjur ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan Denpasar menjadi Duta Seni Kota Denpasar dalam Pesta Kesenian Bali 2019. Semenjak Pesta Kesenian Bali tahun 2019, dimana kita memperoleh kesempatan membangkitkan, revitalisasi genong atau dalam bahasa yang sering digunakan rekonstruksi itu, rekonstruksi, nah disitulah kita mengangkat kembali gendeng-gendeng lama, ada gendeng-gendeng yang sangat menarik yang nanti saya bisa praktekan, calon gantung, buka sari, sukaru, dan lain sebagainya. Dalam proses rekonstruksi itu, kita menemukan hal-hal yang menarik juga. Pada bulan Juli hingga September 2019, genggong Kak Danjur juga sempat berpartisipasi dalam kegiatan workshop budaya di Belgia, Jerman, dan di Belanda. Beliau mengajak warga Bali di sana untuk ikut mengembangkan seni budaya, sekaligus memperkenalkan budaya Bali kepada orang Eropa. Tidak terkecuali, seni musik genggong yang menarik minat orang Eropa untuk mempelajarinya. Setelah prestaksinan Bali, masyarakat mengapresiasi pemerintah memberi ruang kreatif kepada kita sebagai komunitas seni genggong. Pada akhirnya saya, ya sudah, saya kebetulan melakukan perjalanan ke luar negeri selama 6 bulan. Setelah prestaksinan Bali itu, saya membawa ada yang tidak banyak, sekitar 20 genggong. Saya promosikan genggong daripada pegong. Nah, jadi profil daripada komunitas genggong Kak Danjur yang kita kenal dengan Sanggar Kak Danjur di sini. Saya promosikan ke luar negeri, di mana saya membuat semacam koneksi, semacam networking, seperti di Belgia, di mana saya pernah tinggal. Kemudian saya mengadakan workshop, mengadakan loka karya pada orang Eropa, Bule, Belgia. Di situ kita memainkan genggong bersama-sama, saya memberikan kepada mereka sebagai bentuk, apa namanya, sebagai bentuk apresiasi mereka mau mempelajari kebudayaan kita terutama, khususnya seni genggong. Kemudian saya atur lagi ke waktu itu, sekitar saya melakukan perjalanan di tujuh negara. Ada Pancis, Belgia, Belanda, Jerman, Italia, saya Luxembourg juga. Di situ saya mempromosikan genggong. Dan saya juga memberikan genggong itu, buat kenangan-kenangan kepada mereka. Dan di situ saya yakin bahwa genggong yang kecil, mungil, itu bisa membawa persahabatan budaya. Ya, persahabatan budaya itu tidak saja dilakukan oleh para VIP di Jakarta, bilang lagi gitu. Tapi kita sebagai seniman kecil yang cendil juga bisa menjembatani budaya yang berbeda antara Eropa dengan Bali, Indonesia khususnya. Ini mereka di Eropa tidak saja melihat bagaimana bentuknya, kemudian mereka juga mengapresiasi proses latihan. Ya, jadi proses kita menjadi bisa. Nah, itu dia bagaimana saya mengajarkan mereka secara pelan-pelan, menggunakan bahasa setempat, ya mencoba menjalin keakraban. Dan ketika beberapa jam kemudian, ya apabila beberapa jam, berada hitungan beberapa menit ya, mereka sudah bisa menggetarkan. Setelah menggetarkan, mereka mencari suara, mencari nada, resonator, kekurunggongan, selanjutnya, mereka sudah mulai senaman. Saya pikir, anak-anak muda sekarang ini, bagi saya, saya tidak meragukan anak-anak muda generasi Bali, karena pada umurnya, mereka sangat entusias, selama saya dua tahun di Bali, dua tahun di Bali, ini saya melihat mereka sangat kompetitif dalam belajar kesenian Bali, dalam arti memacu dirinya, tinggi motivasinya. Dan ini perlu dijaga, perlu dijaga, karena kalau tidak kita berikan ruang kepada adik-adik, ya tentunya tidak ada motivasi untuk menanggungan diri, misalnya tidak ada keberdasan, itu juga agak kurang mantap. Nah, kemudian yang mengenai genggong, ini genggong ini tentunya saran saya, ya, karena ini merupakan warisan budaya dari komunitas genggong kakek-kakek kita, yang di situ ada banyak nilai-nilai kebersamaan, ya kan, nilai sosial, kemudian ada nilai, apa namanya, disiplin, kemudian saling menghargai, ya, antara harmoni, antara suaranya yang keras, aku yang tidak terlalu keras, jadi kita harus bersama-sama. Ya, ini penting untuk dijadikan pedoman, kan, buat adik-adik, dalam langkah bahwa sesungguhnya, seni itu membuat kita merasa damai, dan memberikan kita ketenangan, ya kan. Nah, ini perlu dijaga. Nah, adik-adiknya tentunya, bagaimana cara menjaganya? Ya, sekarang kita juga harus, yang ketiga ini, harus kreatif bagi anak muda. Kita tidak hanya menonton, baru dikasih yang tradisional, begitu saja, begitu saja yang dipelajari. Kita harus juga melihat keadaan, situasi yang terkini, agar tidak lewat, karena kebudayaan itu kan dinamis, dia akan berkembang terus. Kita tidak bisa, harus mengikir-ikir, Pak Kam, saya inginkan, seperti itu. Karena dia akan dililit oleh waktu, dengan situasi keadaan, suasana, kondisi, yang pasti akan berubah. Dinamika ini yang perlu kita jaga, dengan cara berbarengan dia, misalnya seperti yang saya punya, ada loop station, sebagai teknologi untuk menghasilkan suara, saya bisa pemakan seperti ini. Ini adalah sebagai acuan saja, sebetulnya. Karena inovasi itu perlu, di saat situasi, kondisi, di mana diperlukan perkembangan, kreatifitas kita, untuk membuat sesuatu hal yang berbeda dari biasanya. Jadi, orang-orang juga tidak menonton, kalian ini gitu, kan? Gue balik, gitu. Saya alik, kan? Masa, gitu, model, lo di Youtube, kan? Gitu. Nah, ini bahasa, bahasa koca, ya. Dan, kita merespon hal itu, dengan karya yang baru. Nah, saya pikir, adik-adik, apalagi zaman di Job, zaman sekarang ini, over, you want to make it. Saya pikir, kan? Yang penting, tradisinya ada, dibaca sejarahnya, dibaca nilai-nilai yang ada. Saya pikir, kan? Minerasi kita akan bisa menjaga budaya, salah satu asana budaya yang kita punya. Nilai-nilai yang terkandung dalam seni musik genggong di masa sekarang sudah mengalami perubahan secara didamis. Ada pun nilai-nilainya, seperti sebagai media pendidikan, media integrasi sosial, media hiburan, serta dapat menjadi pengiring tari yang dikolaborasikan dengan instrumen musik gambelan. Sudah sepatutnya, kita menjaga kearifan lokal yang merupakan warisan leluhur agar dapat bertahan dalam pesatnya perkembangan zaman. Mari bersama lestarikan seni dan budaya Bali dengan melakukan rekoneksi, rekonstruksi, dan reinovasi. Terima kasih telah menonton!